Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Pengurus Daerah Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelar Munaslub pada Sabtu 14 September 2024. Agenda Munaslub tersebut melengsarkan ketum Kadin Indonesia sejak 2021, Arsyat Rashid, dan digantikan dengan Anindya Bakri. Namun, Arsyat Rashid menuding Munaslub itu bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin Indonesia. Menurutnya, Munaslub yang dilakukan sejumlah pihak yang mengatasnamakan Kadin itu ilegal dan Arsyat juga masih merupakan ketum Kadin yang sah. Pemilihan Anindya Bakri ini pun disebut mengulangi sejarah dualisme Kadin Indonesia yang juga pernah terjadi tahun 2013. Tahun 2013, saat itu Rizal Ramli membentuk Kadin tandingan setelah dirinya terpilih sebagai ketum Kadin Indonesia dalam rapimnas di Bali. Rizal kemudian membentuk pengurus baru Kadin yang melawan Kadin pimpinan Suryo Bambang Sulisto. Dualisme Kadin itu muncul setelah adanya rentetan panjang konflik internal sesama pengurus pusat. Konflik tersebut memuncak setelah Suryo Bambang Sulisto memecat sembilan ketua Kadin daerah dan ketua Dewan Pertimbangan Usman Sabta Odak. Sementara itu Kadin pimpinan Suryo mengeklaim tak mau ambil pusing soal adanya Kadin tandingan pimpinan Rizal Ramli. Menurutnya, seluruh anggota pengurus Kadin menganggap tidak pernah ada dualisme di tubuh organisasi tersebut. Di tengah dualisme kepengurusan itu, Kadin menggelar Munas ke-8 di Bandung tahun 2015. Rosan Roslani terpilih menjadi ketua Kadin mengalahkan pesaingnya Rahmat Gobel. Setelah terpilihnya Rosan, konflik internal Kadin Indonesia mulai meredah. Rosan juga menekankan program prioritasnya adalah rekonsiliasi dengan pengurus Kadin tandingan yang dipimpin oleh Rizal Ramli. Namun tak lama kemudian, muncul kembali Kadin tandingan yang dipimpin oleh Edi Ganevo. Bahkan, Edi Ganevo sempat melantik pengurus Kadin Jawa Timur dengan memilih Ivi Juwana sebagai ketuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!